Terima kasih telah menonton Selama 3 hari terakhir, pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengucurkan sebanyak 2,7 juta liter migor curah dan kemasan premium pada masyarakat di setiap daerah. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa meminta pihak produsen dan distributor turut mengucurkan minyak goreng. Kofifah menyampaikan, minyak goreng sebanyak 2,7 juta liter yang telah didistribusikan itu belum termasuk dengan pihak distributor dan produsen. Jutaan liter migor itu murni dari pemerintah bersama PT. RNI dan APP GMI. Gubernur yakin bila stok migor dari distributor dan produsen berbanding lurus dengan pemerintah, maka kebutuhan minyak goreng di masyarakat bakal tercukupi. Serta masyarakat tidak kesulitan lagi untuk mendapatkan minyak goreng. Serta masyarakat tidak kesulitan lagi untuk mendapatkan minyak goreng. Jangan lupa untuk mendapatkan minyak goreng. Ia berharap seiring dengan manajemen yang diutur oleh Kementerian Perdagangan RI dapat mencukupi seluruh kebutuhan minyak goreng di masyarakat. Semoga segera tercukupi kebutuhan minyak di masyarakat, ungkap Gubernur Kofifah. Diberitakan sebelumnya, Pemroh Jawa Timur telah mengucurkan jutaan liter minyak goreng. Pada Minggu 6 Maret 2022, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parabansa meninjau langsung operasi minyak goreng murah di UPT Bapenda Keraksaan Kabupaten Probolinggo.